Fakat akumad din, siapa yang mendirikan sholat, dia telah menegakkan agama. Man hadamaha, fakad hadamad din, siapa yang meninggalkannya, mentarokaha, fakad hadamad din, siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Nah, jadi beri berhormat keuntungan secara fisik dia menjadi obat, keuntungan secara fisikologis, secara rohani dia menjadi obat juga. Jadi sholat itu mendatangkan kesehatan lahir dan batin. Nah, jadi jalan kaki kita ke masjid, ke sholat, itu juga merupakan obat, jalan pagi ya. Nah, jadi kalau tidak jauh dari rumah, sebaiknya jalan kaki. Itu merupakan obat juga, di mana udara yang kita tepuh di subuh hari, belum tercemar oleh polusi-polusi dari kenalpon kenderaan, itu terhirup oleh kita pada subuh hari, maka itu mendatangkan kesehatan pula kepada kita. Nah, jadi beri berhormat, kita sujun, kita rupuk lagi. Nah, rupuk di mana sama tinggi antara jantung kita dengan kepala. Nah, waktu itu keseimbangan terdapat pada tubuh kita. Jadi, ibaratnya kita berjalan di pematang sawah, itu tidak mudah jatuh, ada keseimbangan. Begitu juga kita berjalan di dalam semang atau tergelincir pada satu tempat, tubuh kita sudah terbiasa dengan keseimbangan sewaktu rupuk. Membentuk alat keseimbangan ada namanya medula antara telinga, telinga kanan, telinga kiri, menuju otak, disana ada alat keseimbangan namanya medula. Nah, itulah ketika kita rupuk, alat keseimbangan itu bekerja dengan begitu intensif, begitu baik bagi orang yang sholat. Nah, kemudian kalau kita selesai, selesai sholat, kita tutup dengan sholat. Jadi, yang dikatakan sholat, diawali dengan al-fatihah, eh, diawali dengan takdir, ditutup dengan sholat. Jadi, apakah yang dikatakan sholat? Katakan sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takdir, diakhiri dengan salam, serta diikuti dengan syarat dan bukun tertentu. Itulah sholat. Nah, salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Allahumma inni as'alukarito kawal jannah. Ya Allah, aku mohon keredaanmu, masukkanlah aku nanti ke dalam syurga. Jadi, tenang diwabarakatuh ya. Ukurannya, ukuran bau. Jadi, jangan kawan di ujung pula nih lihat. Ukuran bau itu. Allahumma. Tapi kalau terlihat, sampai kawan ke ujung, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azam neraka. Aku mohon perlindunganmu dari kemarahanmu. Min sahatika. Aku mohon perlindungan dari kemarahanmu, dari laranganmu, kebencianmu. Aku mohon terlindung dari itu ya Allah. Dan lindungi aku juga besok di akhirat. Dari azam neraka. Nah, betapa hidahnya. Sudah solat, kita salam kiri ke kanan. Kita berhenti sejenak. Kita zikir ya. Zikir kita baca. Allahumma. Laman ni'ali ma'ataita. Wala mu'ati'ali ma'anahta. Wala radda'ali ma'fadaita. Wala yamfa'u zaljaddi binkardadu. Boleh. Boleh juga. Allahumma. Wa minkasalam. Wa alaika ya'udhu salam. Fahayyina rabbana bi salam. Wa adakhirna jannada. Ya Rasulullah. Baru kita baca. Subhanallah. Nah, Subhanallah al-Azim. Wabihamdihi da'iman fa'iman al-Badan. Alhamdulillah. Senantiasa aku mengucapkan. Alhamdulillah. Jadi semuanya kita pahami. Kita hayati. Kita lalui. Menyebabkan kita sehat. Lahir dan batin. Keluar kita dari solat. Apa lagi? Di dalam surat Al-Ankabur. Al-Ankabur itu. Surat yang ke-29. Ayat 45. Inna solatah. Inna solatah tanha anil fahsya'i wal mungkari. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkari. Eh, ibu-ibu. Apakah kita solat itu diwajibkan terus-menerus? Enggak. Kadang-kadang kita wajib solat. Kadang-kadang tidak. Kenapa itu? Karena ayat Al-Quran mengatakan. Inna solatah kanat sa'alal mu'mininah kitab ma'ubuta. Solat itu diwajibkan hanya pada waktu yang ditentukan. Jadi tidak terus-menerus wajib solat itu. Hanya pada waktu yang telah ditentukan. Kalau tidak pada waktunya jangan solat. Belum masuk waktu suhur, solat suhur pula kita. Enggak sah. Belum masuk waktu asar, solat asar mula kita. Jadi sudah ada waktu ditentukan. Surah An-Nisa ayat 113. Inna solatah kanat sa'alal mu'mininah kitab ma'ubuta. Solat itu tidak wajib terus-menerus. Hanya diwajibkan dalam waktu yang telah ditentukan. Kalau datang kita waktu belum masuk, Eh, solat-solat dulu. Ia kan? Solat-solat dulu. Nanti sudah masuk waktunya, barulah kita solat. Jangan solat sebelum masuk waktu. Jangan solat belah di luar waktu. Karena ma'ubuta. Ma'ubuta itu waktu-waktu yang telah ditentukan. Luar biasa. Indahnya solat itu mutiara solat. Hikmahnya. Mulai dari berbutuh, kita zikir berdoa. Setelah itu, kita akan tercegak tangan kita dari perbuatan keji dan muka. Luar biasa. Ibu, ada pertanyaan? Bapak? Tidak ada ya? Besok kita sambung lagi. Bagaimana retetan-retetan solat berikutnya? Menurut penelitian ilmiah, apa gunanya? Apa manfaatnya? Terakhir, Bapak Bintar Rahmat, ada seorang anak gadis yang masih kuliah non-muslim. Melihat-lihat orang di musolah, di kampus, solat. Nah, dilihat. Jadi yang terlihat oleh dia itu adalah orang sujud. Dia tidak berniat masuk Islam. Hanya orang meniru-niru kan nampak kawan yang sujudnya seperti itu ya. Sampai di rumah, dia coba. Kayak gini tadi kawan kutu di musolah, kampus. Kayak gini dia sujud. Ternyata, setelah dia bangun dari sujud itu, hilang semua masalahnya. Yang sebelumnya itu dia mau cari ekstasi. Dia mau cari sabu-sabu. Untuk menghilangkan kerisauannya masalah keluarga. Nah, dia tidak berniat untuk solat. Tidak berniat masuk Islam. Hanya meniru-niru. Coba-coba kayak gini tadi kawan kutu sujud. Sujud, ya. Tidak lama. Setelah itu dia bangkit. Woh, kok tenangnya dunia ini. Padahal dia tidak berhutu. Tidak berniat masuk Islam. Akhirnya dipelajarinya dua gerakan. Sujud satu. Dan kemudian duduk antara dua sujud. Dua gerakan. Eh, semakin enak. Tenang, sakit-sakit di badannya. Bunggol-bunggol hilang. Duduk antara dua sujud itu. Akhirnya dipelajarinya semua. Ujung-ujungnya dia dapat hidayah. Masuk. Masuk Islam. Masya Allah indahnya. Nah, demikianlah. Kepada Ibu yang terhormat. Beruntunglah. Pada akhir halmu. Minuman beruntung. Kita yang orang-orang yang beriman. Al-latinaku fi solatihim. Khasiun. Lebih-lebih lagi orang yang bisa khusuk. Di dalam solatnya. Besok, tiga depan. Bagaimana? Solat yang betul-betul khusuk. Sampai untuk kita? Sampai. Oh, masih enam menit. Masih enam menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sampai kita kepada solat yang khusuk ya. Kita sambung sedikit. Di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat satu. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa dia beruntung? Fi solatihim khasiun. Dalam solatnya itu dia khusuk khasiun. Nah, bagaimana khusuknya itu? Pertama, orang yang dikatakan khusuk itu sadar dia apa yang dia ucapkan. Mengerti apa yang dia ucapkan. Sadar dia siapa di sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang. Sadar dia. Jadi kalau ada orang memicinkan mata segera khusuknya seorang tidak sadar, itu tidak khusuk. Siapa dari kiri kanan tidak tahu dia. Imam sudah berapa rekan, tidak tahu dia. Tidak bisa dia menegur imam seandainya terkurang jumlah rekaannya. Atau terlebih. Tidak bisa dengan tangan. Subhanallah. Kalau terlebih. Tidak bisa dia. Tidak khusuk namanya. Jadi yang khusuk itu sadar. Sadar dia apa yang dibaca oleh imam. Sadar dia sudah berapa rekaan. Karena ada orang tidak mau sadar dia. Nah pokoknya ikut saja lah sampai berapa rekaan. Itu namanya tidak sadar. Tidak khusuk. Jadi khusuk itu sadar dalam keadaannya. Bahwa dia sedang berjamaah. Dan sadar pula dia apa yang di ucapkan imam. Dan dia bisa menegur. Dan sadar mengerti apa yang dia ucapkan. Nah itu namanya khusuk. Mulai dari pertama dia khusuk. Allah Akbar. Allahnya itu dipanjangkan. Itu mulai khusuk dia. Kenapa? Karena dia yakin sedang dilihat oleh Allah. Allah Akbar. Nah dia mulai khusuk. Kenapa? Karena yang lain-lainnya kecil. Hanya Allah maha besar. Aku tinggalkan rumahku. Aku tinggalkan kenderaanku. Aku tinggalkan kekayaanku. Apapun urusanku. Kesimulanku ketinggalkan. Allah saja yang tak ketinggalkan. Karena Allah maha. Maha besar Allah. Akbar. Nah lipatan tangan itu persis. Seperti lipatan tangan kita meninggal dunia. Nah jadi ingat-ingat. Jom Pak. Melipat tanganku besok. Kayak inilah aku besok. Kalau mati. Lipatan tanganku seperti ini. Usuk. Insya Allah usuk. Kenapa? Karena tahu kita akan mati. Lipatan tangan seperti itu. Kita tidak akan mengingat dunia lagi. Ya. Kita sholat. Kita jadi usuk. Kayak inilah besok. Ya Allah. Aku melipat tanganku. Dimana tanganku di kanan di atas. Tangan kiri di bawah. Kayak inilah Allah. Jadi. Seakan-akan kita. Sholat tadi tuh. Seakan-akan kita sudah menghadap Allah. Pakaian bersih putih. Seperti kain tampan. Kayaknya bersih. Dan. Kemudian kita sedang melipat tangan. Seperti inilah aku menghadap engkau nanti. Ya Allah. Di akhir hayatku. Bayangkan. Bahwa kita itu sedang mati ya. Ya Allah. Betapa dekatnya kita dengan Allah. Kita tidak akan menghiraukan yang lain. Khusus kita. Kabirah. Walhamdulillahi kathirah. Maha sucilah engkau. Segala pujian bagi engkau. Kau ucapkan. Dengan pujian. Yang banyak. Walhamdulillahi kathirah. Wasubahanallahi bukrataw wa asila. Aku senantiasa bertasbih. Kepada engkau. Pagi dan sore hari. Bukrataw tu pagi hari. Asila. Sore hari. Pagi dan sore hari. Senantiasa. Aku berserah diri kepada engkau. Nah demikianlah. Bapak-bapak-bapak teman. Besok kita sambung lagi. Semoga Allah. Menyayangi. Maritai kita. Wa billahi taufiq. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo. Allah. Terima kasih. Terima kasih kita sambung lagi. 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 Semoga yang menyusah kita penampakan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.